Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahlihi wa sahabihi wa man wala Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian Ada dua pilihan diantara sekian banyak pilihan yang diusulkan atau terlintas dalam benak Kita sudah bicara beberapa ayat tentang Asma'il Husna Ada juga yang mengusulkan kita bicara tentang waktu Akhirnya malam ini saya akan gabung keduanya Itu begini Dalam soal waktu, kita kan ada proses nih Usia kita kan bertingkat-tingkat Kita mengalami waktu Allah menciptakan waktu buat kita Dan waktu itu relatif Sangat relatif Al-Quran juga menggambarkan waktu itu relatif Kita bisa rasakan itu Yang jelas salah satu Dalam tinjauan Al-Quran tentang relatifitas waktu Malaikat saja Waktu yang dibutuhkannya untuk mencapai suatu tujuan Malaikat beda-beda Ada yang 50 tahun Ada yang seribu tahun Kita dalam kenyataan kita dalam kenyataan sehari-hari Dibicarakan juga Berkaitan dengan kehidupan Anda Berapa lama rasanya setahun ini Baru kemarin Kalau Anda senang waktu tidak terasa Kalau susah Relativitasnya disitu antara lain Itu yang dikatakan orang Alangkah cepatnya sehari dibanding seminggu Alangkah cepatnya seminggu dibanding sebulan Sebulan dibanding setahun Setahun dibanding suindu Baru ada yang orang biasa lupa Alangkah cepatnya hidup di dunia ini Dibanding keberadaan di akhirat Tahu apa? Dia katakan Itu contoh dari kehidupan setelah kematian Hidup tanda kutip dan mati tanda kutip Itu ashabul kahwi Kam labistum Berapa lama kamu disini? Apa jawabannya? Labistna yauman Sehari atau kurang dari sehari Relativitas waktu Itu sebabnya Modal utama manusia waktu Itu Wal asri Wal asri Innal insal alfi khus Ila ladina amanu wa amanu salihat Watawassubu khaki watawassubu salam Saya singgung Sedikit ini Anda jangan menduga Bahwa kalau Anda sudah beriman Sudah tidak rugi Anda masih rugi Saya beri contoh Air ini Di dalam gelas Gelas adalah wadah air Ya kan? Semua manusia Yang mukalah Berada dalam kerugian Air manusia Gelasnya Waktu Yang tidak rugi Hanya Yang beriman Satu Kalau dia sudah beriman Kita ambil gelas ini Saya minum Iman nih Masih rugi atau tidak? Saya ada tiga permafaat rugi Wa amilus salihat Beramal soleh Amal perorangan Amal pribadi Anda salat Itu pribadi Anda Ya kan? Anda zikir Anda Itu pribadi Anda Itu amal soleh Anda beriman dan beramal soleh pun Masih rugi Berapa Masih berapa kerugiannya nih? Masih setengah Tawasaw wilha' Saling Ajar Mengajar Saya sering berkata Orang berkata Di sekarang Ada wajib belajar Tapi Suratul Asr berkata Ada wajib belajar Ada wajib mengajar Tawasaw Saling Ajar Mengajar Anda cuma Mengajar Ini-ini Masih rugi Tapi sekarang tinggal 25% Ruginya Apa itu? Tawasaw Bissar Itu waktu kita Itu manusia begitu Itu sebabnya Banyak orang lengah Ada ayat Al-Quran Yang berkata Alam Ya'ni Lillazina Amanu Antakh Sha'akulubuhum Lidhikrillah Itu Ulama' Beda-beda pendapat Itu Dia katakan Ini Agaknya Ditujukan Kepada Sementara Sahabat Nabi Yang Lengah Kalau ketemu Cuma ketawa Cuma ini Belum tiba saatnya Ada lagi yang berkata Tidak Ini ditujukan Pada orang yang Berusia 40 tahun Belum tiba Waktunya Untuk Sadar Jadi dia Guga Wal asri Anda Demi Waktu Kalian rugi Kapan Merasa rugi Waktu Tiba Asar Usia Anda Kita kan punya Usia Lahir Besar Itu Waktu asal Kalau saya ini Sudah Menjelang Belum maghrib Kalau maghrib Sudah mati Dan sekarang Betapapun Suksesnya Satu orang Dia Dia pada Usia Begini Bisa Bisa Begitu Itu Waktu Ini yang Diingatkan Allah Itu tadi Sebabnya Dibagi-bagi Waktu manusia Sampai Sekecil-kecil Ada Waktu 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 Salatnya Begini Selesaikan Ini Cuma ini Waktunya Selesaikan Cuma ini Waktunya Rencanakan Kita Tidak ada Perencanaan Orang Barat Biasa Mungkin Lebih Merencana Setahun Sebelumnya Dia sudah Book Ticket Baik Jadi Itu tadi Tetapi Jangan Beranggapan Bahwa Kalau Anda Menggunakan Waktu Anda Anda Melakukan Aktivitas Pada Waktu Yang Tersedia Untuk Anda Jangan Duga Anda Tidak Salah Pasti Ada Kesalahan Yang Anda Lakukan Itu Sebabnya Dikatakan Itu Ingat Itu Waktu Kamu Akan Ciptakan Khalifah Yang Akan Lakukan Pemerusakan Di Dunia Dan Akan Bertumpahan Darah Allah Menjawab Ini Dia Tidak Berkata Tidak Allah Tidak Berkata Endah Itu Nanti Akan Baik-baik Aja Saya Tau Apa Yang Kamu Tidak Tau Saya Tau Mereka Akan Melakukan Kesalahan Karena Mereka Punya Inisiatif Kalau Kamu Malaikat Tidak Punya Inisiatif Jadi Kamu Tidak Salah Salah Pasti Orang Berkata Kesalahan Yang dilakukan Oleh orang Yang Bekerja Lebih Baik Daripada Upaya Mencari Kebenaran Dari orang Yang Tidak Kerja Anda Anda Menghindar Dari Salah Sudah Diam Aja Anda Lebih Salah Daripada Orang Yang Berusaha Baik Padahal Dia Salah Kita Manusia Begitu Karena Kita Memiliki Potensi Yang Sangat Besar Untuk Salah Maka Allah Memperkenalkan Dirinya Saya Ghafar Saya Ghafur Saya Afu Saya Tawab Dan Lain Lain Sebagainya Oke Kita Singgung Sedikit Apa Itu Artinya Ghafar Ini Menarik Sekali Ini Al-Quran Pengampunan Kesalahan Ditonjolkan Dalam Sifat Allah Dengan Berbagai Redaksi Ada Kata Ghafar Ada Kata Ghafur Ada Kata Ghafir Satu Terus Ada Kata Yukaffir Anhum Sayyiat Ada Kata Ya'fu Al-Afu Sifat Allah Kita Ambil Ghafar Ghafar Atau Ghafur Atau Ghafir Terambil Dari kata Ghafarah Menutupi Ada Juga Yang Berkata Bahwa Itu Terambil Dari Akar Kata Yang Bermakna Sejenis Pohon Yang Mengobati Ghafar Dan Ghafur Atau Ghafir Kalau Kalau Saya Berkata Menutupi Kalau Ghafur Allah Berulang Menutupi Kalau Ghafar Allah Maha Besar Cara Menutupi Jadi Ghafur Itu Menunjukkan Pengurangan Ghafar Itu Menunjukkan Besarnya Sesuatu Tadi Saya Katakan Jenis Pohon Yang Mengobati Luka Jadi Ghafir Itu Juga Berarti Mengobati Allah Mengobati Luka Luka Anda Oke Kita Ambil Dulu Menutup Allah Menutup Apa Yang Ditutup Allah Mbak Zali Ada Sebut Tiga Saya Waktu Renung Renungkan Saya Fikir Mungkin Masih Bisa Ditambah Lebih Dari Tiga Kita Lihat Yang Pertama Kita Sepak Hati Jasman Anda Menutupi Apa Yang Ada Dalam Badan Anda Kotor Tidak Itu Di Dalam Untung Tidak Dilihat Allah Menutupi Yang Kedua Allah Menutupi Isi Hati Anda Kalau Orang Tahu Saya Benci Anda Mana Kita Bisa Hidup Tenang Itu Tupi Yang Ketiga Allah Tutupi Dosa Anda Sehingga Orang Tidak Tahu Itu Itu Semua Arti Ghafar Ya Ghafar Saya Ingat Saya Saya Punya Orang Tua Walid Itu Seringkali Kalau Itu Begini Melio Berkata Ya Ya Setar Ustur Mara Wahai Yang Menutup Tutupi Apa yang Kamu Lihat Dari Saya Untung Kita Punya Dosa Itu Yang Korupsi Korupsi Yang Belum Ketahuan Tuhan Yang Tutup Diberi Kesempatan Supaya Mau Kembali Ada Lagi Satu Itu Tadi Yang Disebut Oleh Imam Razali Kita Ini Ada Keinginan Atau Ada Kesalahan Yang Sudah Masuk Di bawah Sadar Kita Tidak Muncul Lagi Siapa Yang Tutupi Itu Allah Memberi Maghfirah Memberi Kesemuhan Kenapa Itu Orang Yang Sadar Atas Kesalahannya Itu Hatinya Resah Sakit Allah Menyembuhkan Kalau Anda Sudah Minta Allah Ampuni Saya Insaya Allah Menurunkan Rasa Legah Di Dalam Hati Anda Sehingga Tidak Timbul Kompleks Kejiwaan Pada Diri Anda Itu Arti Ghafar Nah Ghafar Ini Punya Kaitan Dengan Tawab Jangan Duga Tuhan Hanya Mengampuni Sekali Ghafur Berulang Ula Salah Minta Diampuni Diampuni Lagi Walaik Tuhan Salah Berulang Ulang Tidak Bosan Bosan Kenapa Itu Dalam Konteks Menjalankan Fungsi Kita Sebagai Khalifah Banyak Orang Yang Keliru Beranggapan Bahwa Kita Ini Diciptakan Allah Untuk Beribadah Tidak Bukan Itu Targetnya Targetnya Itu Kita Diciptakan Untuk Menjadi Khalifah Tetapi Dalam Konteks Kekhalifahan Itu Jadikanlah Kekhalifahan Anda Itu Sebagai Pengabdian Kepada Allah Karena Kita Berkata Ibadah Terus Ada Orang Berkata Begini Udahlah Salat Barang Anda Diciptakan Untuk Menjadi Khalifah Khalifah Membangun Istamarakum Fihah Memakmurkan Bumi Ini Dan Kalau Anda Mau membangun Pasti Anda Salah Sekali Dua Kali Tiga Kali Jadi Ketika Mereka Bertumpahan Dara Mereka Membuat Dosa Itu Wajar Karena Wajar Maka Allah Menonjolkan Sifat Ghaffar Tawaf Ini Ini Supaya Kalaupun Anda Salah Cukup Menyesal Minta Ya Allah Ampuni Saya Hilang Kesalahan Dulu Itu sebabnya Saya katakan Itu sebabnya Bukan Malaikat Yang disuruh Jadi Khalifah Malaikat Tidak Punya Inisiatif Itu Kayak Komputer Sudah Diprogram Tidak Kamu Jadi Khalifah Bangun Dunia Ini Pasti Sarah Jangan Takut Sarah Yang Penting Anda Sadar Minta Itu Sebabnya Ada Ghaffar Ada Tawa Saya Kira Itu Satu Lagi Untuk Ibu Saya Mau Bilang Bahwa Begini Salah Satu Implikasi Dari Doa Allah Maghfir Itu Menutupi Yang jelek Pada Diri Anda Mau Kepesta Bajunya Kotor Bajunya Jelek Tidak Cocok Tidak Semua Orang Lihat Itu Perasaan Anda Jat Bahwa Semua Mata Tertuju Kepada Benar Itu Allah Maghfir Tutupi Ini Jangan Ada Yang Lihat Tidak Usah Pakai Ini Itu Jadi Khaffar Itu Terlalu Banyak Artinya Bukan Bukan Cuma Ampuni Dosa Tutupi Nanti Ada Bedanya Ghafur Dengan Afu Ghafar Itu Menutupi Afu Itu Menghapus Coba Silihat Ini Ada Kertas Catatan Saya Saya Tutupi Dengan Buku Kelihatan Tidak Kelihatan Masih Ada Nggak Dosanya Masih Ada Tapi Tuhan Tutupi Orang Tidak Tahu Jadi Bisa Jadi Dia Tutupi Di Dunia Sehingga Orang Tidak Tahu Bisa Juga Dia Tutupi Di Akhirat Hanya Anda Dengan Tuhan Yang Tahu Itu Ghafar Tapi Masih Ada Itu Kalau Afu Menghapus Tidak Ada Lagi Ada Yang Lebih Tinggi Imam Ghazali Berkata Afu Itu Lebih Tinggi Anugerahnya Daripada Afu Karena Ini Masih Ada Kalau Afu Sudah Dihapus Datang Lagi Orang Lain Berkata Ada Yang Lebih Tinggi Dari Afu Apa Itu Itu Buka Lembaran Baru Kalau Dihapus Kertas Lihat Dihapus Masih Ada Bekas Bekas Tapi Kalau Buka Lembaran Baru Itu Saya Kira Baik Kita Cukup Kan